Baru-baru ini, ada banyak laporan mengenai kekacauan di Zhongnanhai. Sejak akhir Juli, rumor tentang Presiden China, Xi Jinping, menyebar, termasuk bahwa dia mengalami struk, terlalu sakit untuk membuat keputusan, kehilangan kekuasaan karena kudeta militer, dan bahkan bahwa dia telah meninggal. Rumor-rumor ini banyak beredar di situs web China di luar negeri. Rumor-rumor ini sebagian disebabkan oleh persepsi bahwa Xi Jinping hampir menghilang antara bulan Juli dan pertengahan Agustus tahun ini. Hanya ada sedikit video yang menunjukkan dirinya menghadiri acara-acara di media China. Namun, pada akhir Agustus, dia mulai mengekspos banyak insiden tindakan balasan. Ketidakstabilan ini mencerminkan bahwa situasi politik saat ini di Partai Komunis China, PKC, telah memasuki kondisi yang sangat tidak stabil. Yuan Hongbing, mantan profesor hukum di Universitas Peking, China, mengunjungi Australia pada tahun 2004 dan diberikan suaka politik. Dia diyakini berhubungan dengan beberapa anggota generasi kedua dari Partai Komunis China. Menurut rekaman suara dari seseorang yang berintegritas dalam sistem PKC, setelah sidang pleno ketiga dari Komite Sentral PKC ke-20, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawasan Nasional mengeluarkan laporan tentang perkembangan terbaru dalam korupsi. Laporan tersebut didistribusikan ke organisasi di semua tingkatan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa orang menggunakan permainan poker populer, Big Guandan, untuk berkolusi dengan pejabat dan pengusaha, sehingga membentuk bentuk korupsi baru yang melibatkan transaksi kekuasaan dan uang. Beberapa kader bahkan yang memanfaatkan permainan poker ini sebagai kedok untuk membentuk geng politik. Geng-geng ini secara terang-terangan mengkritik kepemimpinan pusat, yang telah membentuk risiko keamanan politik yang harus sangat diwaspadai. Oleh karena itu, dari pemberitahuan ini kita bisa melihat bahwa pejabat PKC sekarang umumnya rebahan. Mereka diam-diam membentuk geng politik melalui permainan poker, Big Guandan. Geng tersebut merupakan organisasi kuasi kelompok, dan mereka selalu menunggu kesempatan saat Xi Jinping jatuh. Prof. Yuan mengatakan bahwa kelompok keturunan generasi pemimpin awal PKC, yang disebut juga kelompok utramah kota, sedang mencari bukti melawan dua pejabat senior terdekat Xi Jinping. Salah satu pejabat senior ini adalah Chaiki, Sekretaris Sekretariat Komite Sentral PKC, dan yang lainnya adalah Lisi, Sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin PKC. Bukti yang ditemukan oleh kelompok utramah kota menunjukkan bahwa kedua pejabat senior ini terkait dengan geng empat yang digulingkan, yang dianggap sebagai kelompok kriminal yang diidentifikasi oleh PKC sebagai pencetus revolusi kebudayaan. Sumber berita ini berasal dari kelompok putramah kota PKC. Dalam periode opini publik yang sensitif saat ini, kelompok putramah kota mengarahkan serangan politik mereka terhadap tangan kanan Xi Jinping, Chaiki dan Lisi. Misalkan dua orang kepercayaan Xi Jinping ini pernah terlibat dalam kegiatan pemberontakan selama revolusi kebudayaan, maka hal ini akan menempatkan kediktatoran Xi Jinping dalam krisis besar. Spekulasi tentang serangan terhadap dua ajudan terdekat Xi Jinping tersebar luas. Spekulasi ini dipicu oleh pertemuan populer para pejabat yang bermain poker, Big Guandan. Permainan kartu Guandan telah menarik ratusan juta penggemar di China. Akibatnya, Beijing Youth Daily, salah satu corong dari Komite Partai Kota Beijing, menerbitkan banyak komentar penting selama tiga hari berturut-turut dari tanggal 5 hingga tanggal 7 Agustus tahun ini, yang mengkritik permainan kartu Guandan. Beijing adalah wilayah kekuasaan Chaiki, rekan dekat Xi Jinping. Orang-orang di sistem PKC juga melaporkan bahwa Xi Jinping akan terus menguji kebijakan reformasi dan keterbukaan Deng Xiaoping. Dia ingin menggunakan pujian ini untuk melawan serangan oleh kelompok putra mahkota PKC terhadap kroninya, Chaiki dan Lisi. Pernyataan Prof. Yuan telah dikonfirmasi. Saat ini, Xi Jinping dengan penuh semangat menguji mantan pemimpin partai, Deng Xiaoping. Media resmi China melaporkan bahwa Presiden China, Xi Jinping, memuji kontribusi luar biasa dari mendiang pemimpin Deng Xiaoping dan mendesak untuk memajukan sosialisme dengan karakteristik China yang diperakarsai oleh Deng. Saat negara tersebut memperingati ulang tahun ke-120 Deng di Beijing, dalam pidato di simposium yang diadakan untuk memperingati hari ulang tahun tersebut, Xi, yang juga sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis China dan Ketua Komisi Militer Pusat, mengatakan bahwa negara tersebut harus terus mempelajari dan menerapkan teori Deng Xiaoping secara menyeluruh. Deng adalah inti dari kepemimpinan kolektif Komite Sentral Generasi Kedua, arsitek utama reformasi, keterbukaan, dan modernisasi sosialisme China, serta pelopor sosialisme dengan karakteristik China. Xi mengatakan bahwa Deng juga seorang internasionalis besar yang memberikan kontribusi signifikan bagi perdamaian dan pembangunan dunia. Awalnya, Xi Jinping dengan tegas menolak garis kebijakan Deng Xiaoping, apa yang disebut sebagai pendalaman reformasi dan keterbukaan, juga merupakan upaya Xi untuk merebut kembali kekuasaan wacana reformasi dan keterbukaan, serta menolak garis kebijakan Deng Xiaoping melalui wacana baru tersebut. Jadi, mengapa Xi tiba-tiba memanfaatkan kesempatan memperingati ulang tahun Deng Xiaoping dan mengungkapkan kekagumannya terhadap Deng? Hal ini terjadi karena kelompok putra mahkota PKC melancarkan tantangan politik yang sangat tajam untuk mengverifikasi bahwa Chai, Qi, dan Li Xi mungkin terlibat dalam kegiatan pemberontakan selama revolusi kebudayaan. Kami telah mengamati bahwa kekhawatiran terbesar Xi Jinping di dalam negeri adalah sekelompok pejabat senior yang secara pribadi dipromosikan oleh Xi berkhianat kepadanya. Hal ini merupakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Xi. Contohnya adalah Qinggang, pemimpin partai dan negara termuda yang secara pribadi dipromosikan oleh Xi, yang diberhentikan hanya tujuh bulan setelah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Mari kita lihat laporan Juli tahun 2023. Ketika ditanya kapan Menteri Luar Negeri Qinggang diperkirakan akan hadir, jurubicara Kementerian Luar Negeri terdiam selama 16 detik. Selamat siang dan selamat datang di konferensi pers Kementerian Luar Negeri. Terima kasih. Pertanyaan dari AFP mengenai ketidakhadiran Menteri Luar Negeri Qinggang dari tugas resmi baru-baru ini. Apakah ini sepenuhnya karena alasan kesehatan, dan apakah ada informasi terkini mengenai kapan ia diharapkan kembali? Terima kasih. Saya sudah membahas situasi ini sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, hari ini, dunia luar tidak tahu apakah Qinggang masih hidup atau sudah mati. Pada tanggal 10 Agustus tahun ini, Gao Zikai, yang pernah menjadi penerjemah Deng Xiaoping, diwawancarai oleh seorang pembawa acara dari Al-Jazeera. Informasi yang ia ungkapkan sangat aneh. Pembawa acara bertanya mengapa mantan Menteri Luar Negeri China, Qinggang, menghilang. Ia terlibat korupsi, di mana dia, dan ia ditangani dengan sangat cepat, di mana dia, terlepas dari, dia teman baikmu, kamu tidak tahu di mana dia berada. Gao mengatakan Qinggang kehilangan pekerjaannya karena korupsi. Ketika ditanya di mana Qinggang berada, Gao mengatakan ia ditangani dengan cepat. Pembawa acara bertanya, ke mana perginya Qinggang, dia teman baikmu dan kamu bahkan tidak tahu ke mana dia pergi. Gao berkata, kamu tidak akan pernah tahu, dia ada di suatu tempat di China, dan kamu tidak akan pernah melihatnya. Ada desas-desus bahwa Qinggang telah meninggal sebelumnya. Apakah pernyataan Gao mengonfirmasi hal ini, tapi setidaknya Qinggang kehilangan pekerjaannya karena korupsi. Pertanyaan terakhir, di mana dia, dia ada di suatu tempat di China, dan kamu tidak akan pernah melihatnya. Sebagai contoh, dua mantan anggota Komisi Militer Pusat, Penasihat Negara, dan Menteri Pertahanan yang secara pribadi dipromosikan dan diangkat oleh Xi telah dikeluarkan dari partai dan dipindahkan ke otoritas peradilan untuk diselidiki. Berdasarkan laporan dari media partai PKC, masalah inti dari kedua orang ini bukanlah korupsi, tetapi kesetiaan politik. Secara terang-terangan, mereka telah mengkhianati Xi secara politik. Selain itu, Panglima Pasukan Roket, Wakil Panglima, Kepala Staff, Menteri Perlengkapan, dan pejabat senior lainnya yang secara pribadi dipromosikan dan diangkat oleh Xi telah dicopot. Xi membentuk pasukan roket setelah reformasi militer pada tahun 2015 untuk mencegah AS menyerang Taiwan. Pejabat senior dari pasukan utama ini semuanya mengkhianati Xi. Selain itu, pasukan dukungan strategis, cabang militer baru yang dibentuk oleh Xi setelah reformasi militer pada tahun 2015, juga dihapuskan. Alasan utamanya mungkin karena Panglima, Wakil Panglima, dan pejabat militer serta politik senior lainnya tidak setia kepada Xi. Pengkhianatan terhadap Xi oleh sekelompok pejabat senior partai, pemerintah, dan militer yang secara pribadi dipromosikan dan diangkat oleh Xi merupakan pukulan terhadap otoritas fisik dan politik Xi. Xi Jinping berbicara dengan Wei Fenghei ketika Wei Fenghei baru saja menjabat sebagai Menteri Pertahanan Nasional. Xi memberi tahunya tentang strategi besar yang ia miliki. Bisa dikatakan bahwa itu adalah hasil dari keyakinan yang mendalam. Langkah pertama adalah menyelesaikan masalah Taiwan sekali dan untuk selamanya pada tanggal 1 Agustus tahun 2027. Tanggal 1 Agustus adalah hari PLA, yang juga dikenal sebagai hari angkatan bersenjata. Ini dirayakan setiap tahun dan memperingati berdirinya PLA. Langkah berikutnya adalah menekan kekuatan AS hingga ke kedalaman Samudera Pasifik. Strategi besar kedua, yang harus dicapai pada peringatan 100 tahun pendirian PKC, yaitu pada tahun 2049, ketika Xi Jinping sudah berusia 90-an, adalah merebut kembali wilayah yang diduduki oleh Rusia. Kemudian, kekuatan Rusia harus didorong mundur sejauh mungkin ke sebelah barat Pegunungan Ural sehingga Rusia kembali menjadi negara Eropa biasa. Pegunungan Ural adalah garis pemisah antara Eropa dan Asia. Apa yang dipikirkan Menteri Pertahanan Wei Fenghei setelah mendengar ini? Pada saat itu, Wei Fenghei memiliki urusan bisnis dengan wakil Menteri Luar Negeri saat itu, Qin Gang. Keduanya, termasuk Menteri Pertahanan berikutnya, Li Sangfu, segera membentuk sebuah kelompok yang disebut sebagai geng dalam PKC. Dalam percakapan pribadi mereka, Wei Fenghei memberitahu Qin Gang tentang dua strategi besar Xi Jinping. Wei percaya bahwa Xi Jinping arogan, tidak memahami politik internasional, dan tidak mengetahui kekuatan apa yang dimilikinya, sehingga Wei mengungkapkan kekhawatiran besar terhadap strategi besar Xi Jinping. Kalau begitu, bagaimana masalah ini bisa terungkap ketika Qin Gang mengetahui bahwa Wang Yi, salah satu pemimpin Partai Komunis China, ingin memecatnya, ia segera menyatakan kesetiaannya kepada Xi Jinping. Ia menulis laporan tentang semua komentar yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Wei Fenghei dan Li Sangfu tentang Xi Jinping dan memberikannya kepada istrisi, Peng Liyuan. Beginilah insiden ini terungkap. Dari insiden ini, kita dapat melihat bahwa di Angkatan Bersenjata Komunis China, semua perwira yang telah menerima pelatihan militer formal atau lanjutan dan pendidikan militer, serta memiliki literasi militer yang relatif tinggi, seperti perwira Angkatan Roket dan perwira Angkatan Penyelamatan Strategis. Semuanya tidak setuju dengan strategi besar Xi Jinping yang dianggap konyol. Ini adalah posisi yang tepat bagi Xi Jinping di militer. Ketakutan terbesar Xi adalah pemberontakan. Oleh karena itu, Menteri Pertahanan Baru, Dong Jun, telah menjadi Menteri Pertahanan dengan pangkat terendah dalam 75 tahun sejak pendirian PKC. Mengapa demikian? Karena Xi tidak percaya padanya dan masih curiga terhadapnya. Xi masih khawatir bahwa Menteri Pertahanan Baru juga adalah orang yang bermuka dua, yang mungkin setia padanya di depannya tetapi mengkhianatinya di belakangnya. Pada saat yang sama, Xi sering merelokasi perwira militer senior. Pergantian personel terbaru di militer China sangat terlihat dalam pergantian panglima dari tiga komando teater utama. Setelah reformasi militer tahun 2015, Xi mengubah tujuh wilayah militer yang ada menjadi lima komando teater utama. Lima komando teater utama adalah komando teater timur, komando teater selatan, komando teater barat, komando teater utara, dan komando teater pusat. Sejak pembentukan lima komando teater pada tahun 2016, panglima komando teater pusat paling sering berganti, dengan enam panglima dalam sembilan tahun. Alasan mendasar mengapa Xi sering memindahkan jenderal senior adalah karena Xi terlalu curiga dan tidak mempercayai siapapun. Ketiga, Xi baru-baru ini menyelidiki dan mengadili hampir 200 jenderal senior. Jenderal-jenderal ini telah menjadi musuh Xi, dan keluarga mereka, anak-anak mereka, dan pembantu terpercaya yang dipromosikan di militer juga telah menjadi musuh potensial Xi. Xi harus mengambil tindakan pencegahan ketat terhadap kemungkinan pemberontakan. Xi sekarang terjebak dalam lingkaran setan. Untuk membuat para jenderal senior setia kepadanya, Xi harus terus-menerus melakukan pembersihan di militer. Semakin banyak jenderal senior yang diselidiki dan diadili oleh Xi, semakin banyak musuh yang dibuat Xi di militer. Semakin banyak musuh yang dibuat Xi di militer, Xi semakin merasa tidak aman, dan ia harus terus melakukan pembersihan di militer. Masalah internal dan eksternal yang saat ini dihadapi oleh PKC adalah wedakan total dari semua masalah yang terakumulasi selama era Mao Zedong, era Deng Xiaoping, era Jiang Zemin, dan 12 tahun Xi berkuasa. Xi telah dibebani dengan empat gunung yang membuatnya tidak mungkin menemukan jalan keluar. Setelah insiden lapangan Tiananmen tanggal 4 Juni 1989, Deng Xiaoping secara pribadi mengakhiri reformasi sistem politik PKC. Dalam 12 tahun sejak Xi berkuasa, ia telah mengalami kemunduran politik ke era revolusi kebudayaan, bergerak dari kekuasaan terpusat ke totalitarianisme. Xi telah terkurung dalam kepompong informasi yang dibangunnya sendiri, tidak dapat mendengar informasi yang sebenarnya. Keputusan Xi didasarkan pada informasi yang tidak akurat, dan akibatnya kemungkinan besar adalah kesalahan yang berulang dengan setiap langkah yang salah. Xi menuntut agar perwira militer senior setia kepadanya setiap hari. Namun, para perwira senior PKC akan berpikir, mengapa saya harus setia kepadamu? Pemberontakan masih menjadi kekhawatiran terbesar Xi. Ada masalah besar dalam militer Partai Komunis China. Tidak hanya Wei Fenghe dan Li Shangfu, tetapi juga panglima dari zona perang yang signifikan sedang dipindahkan. Memang ada sesuatu yang sangat aneh di balik ini. Sistem terpusat mempunyai kelebihan, namun juga memiliki kelemahan. Kelemahan terbesarnya adalah adanya titik pusat. Begitu pusat mengalami masalah, seluruh situasi akan mengalami masalah. Sekarang, sepertinya pusat Partai Komunis China mengalami masalah. Tidak mungkin menghindari masalah ini dalam otoritarianisme modern.